Ya teman-teman kembali lagi ketemu di video PW Tutorial Pada video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara membongkar dan ada apa saja di dalam Backdoor HP Infinix ini Dan bagaimana saja cara mengganti beberapa part Yang contohnya itu semisal rusak contoh sidik jari Kemudian contoh casan atau bagian volume Tombol power atau beberapa hal yang sekiranya bisa kita perbaiki Atau servis sendiri di rumah Jadi kita akan cek Dalamnya HP Infinix Hot 10 ya Ini Infinix Hot 10 Ini HP Infinix Hot 10 Kita akan cek seperti apa mesin bagian-bagian Apa ya komponen di dalamnya Yang sekiranya bisa kita Servis sendiri jika terjadi kerusakan di dalam mesin itu Eh sorry di dalam beberapa komponen itu Ya teman-teman sebelum melanjutkan menonton video ini Jangan lupa teman-teman untuk selalu dukung channel PWTutorial dengan cara Subscribe, like, komen, ataupun share Ini Infinix Hot 10 ya Saya menggunakan ini nih bekas tempered glass Bekas bekas ininya Bekas apa ya berarti ini Bungkusnya Eh bukan juga Ya pokoknya ini yang nempel di tempered glass sebelum ditempelkan ke Handphone teman-teman Dia tidak akan membuat backdoor teman-teman menjadi rusak Karena dia cukup elastis Nah Nah ini HP Dalamnya sebentar lagi kita kebuka nih Terima kasih telah menonton Nah Nah Di dalam HP Infinix ini Touchpad bagian belakang itu tidak nempel dengan backdoor belakangnya teman-teman tuh Tuh tidak tidak nempel dia Dia nempelnya di bagian mainboard mesinnya Jadi teman-teman tidak perlu khawatir saat membuka Karena seperti contoh kemarin saya membuka Redmi 9 itu posisi Posisi Apa Touchpad ininya itu nempel di backdoor Nah kalau Infinix Hot 10 ini tidak dia nempelnya di mesinnya Nah ini kira-kira bagian dalamnya sebelum kita lepaskan ini case mesin sama case bagian casan ini Ya ini Ini backdoor nya Ini semua original Jumlah Bautnya Satu dua tiga empat Lima enam tujuh Delapan sembilan Sepuluh sebelas Ada sebelas nih disini Kemudian di bawah Satu dua Tiga empat Lima Enam tujuh Ada tujuh Ini ada sebelas Eh ada ya Ini ada tujuh Kita buka Jadi ini gampang ya teman-teman Tinggal punya obeng kayak gini Teman-teman sebenarnya bisa Mengganti beberapa komponen yang rusak di HP Infinix teman-teman Ataupun di HP Android lainnya Nah ini tinggal dibuka Siapkan ya biasanya saya simpan di backdoor nya Supaya Kita ingat Nah Rata-rata bentuk bautnya ini sama ya teman-teman Dari sebelas baut yang ada di Infinix ini Ini secara bentuk baut itu sama Tidak berbeda Jadi walaupun nanti ketukar Sebenarnya itu aman ya Karena posisi bautnya itu Secara bentuk itu tidak berbeda Gitu Jadi teman-teman pas nanti bongkar Dan lupa Oh ini baut sebelah mana Baut sebelah mana Tenang aja Tidak perlu harus khawatir Karena bautnya jika salah tempat Itu muat-muat saja Gitu Kita bongkar Ada apa saja di bagian Mainboard mesinnya ini Kita bongkar Kita lepas bagian cache mesinnya Masih ada satu Oke Tuh Ini bagian dalam mesin dari Infinix Hot 10 Nah ini bagian dari touchpad Touchpadnya itu nih Rata-rata handphone sekarang itu cuma begini Jadi kalau teman-teman lepas Ini tinggal begini Tuh Dia bisa lepas Ya tuh Jadi gampang teman-teman Kalau touchpad ini error Teman-teman cari aja di e-commerce Sopi atau Tokopedia Ganti saja Gitu Cara tempelkannya cuma begini Bentar Cari yang pas Kita cari yang pas dulu Tuh Udah Tempel lagi Contoh ini kamera ketiga nih Nih Ini pun posisinya hanya ditempel begini teman-teman Tuh Jadi bisa dilepas begini Jadi teman-teman tinggal cari aja Ini main kamera keberapa Ketiga ya Berarti kalau Kamera apa nih Kamera bagian apa Tinggal cari di e-commerce Komponen kamera ini Ada atau tidak Nah kalau rusak Tinggal cari Teman-teman bisa pasang sendiri Gitu Nah Termasuk kalau teman-teman Contoh HP Infinix Teman-teman Baterainya sudah mulai Low bed gitu ya Sering low bed Tinggal beli saja Baterainya di e-commerce Ataupun di toko-toko Spare platform HP gitu nih Teman-teman hanya tinggal buka bagian ini Ini tinggal dibuka Tuh Ini Kabel Kabel Baterai ke mesin Tinggal dilepas aja Memang kalau ini HP masih baru Jadi teman-teman gak bisa langsung lepas Begitu saja Karena ini ada perekatnya di bawah baterai Saya tidak akan lepas Karena ini Masih saya Belum-belum ada masalah di baterai ini Jadi saya hanya ngasih Sebuah tutorialnya aja Jadi lepas ini Kemudian Angkat bagian ininya Memang agak kuat Karena ada perekat di bawah baterainya Itu gak masalah Lepas juga Untuk ganti baterai Nah lalu Kalau seumpamanya LCD teman-teman error Dan mau ganti LCD nih LCD depan error sama touchscreen Nah ini kabel LCD-nya nih teman-teman Nih Ini kabel LCD nih Soket LCD-nya tuh ini Ini soket LCD-nya nih Yang ini Ya kan Jadi kalau mau ganti LCD Baterai ini harus dilepaskan Kemudian ininya juga Soket baterainya juga dilepas Nah ini baru dilepaskan Lalu LCD-nya dilepas gitu Begitu teman-teman Beberapa Komponen dan Apa ya Instalasi komponennya Apalagi yang kira-kira bisa Dikerjakan sendiri Nih Nah Yang bisa dikerjakan sendiri Salah satunya lagi adalah Kalau teman-teman Mau mengganti Ini Tombol power Nih Tombol power Ataupun Tombol dari Volume Volume nih Jadi kalau sumpahnya Tombol power teman-teman Rusak Yaudah Ini ganti aja nih Cara menggantinya tuh Cuma ditempelkan Teman-teman nih Ini di e-commerce Banyak nih Tombol power sama Volume Backdoor ini Gitu teman-teman Kira-kira Termasuk teman-teman Kalau mau ganti Backdoor-nya Sumpahnya sudah jelek Sudah rusak Banyak baret-baret Cari saja backdoor-nya Di e-commerce tuh Tokopedia di Shopee tuh banyak Jadi teman-teman tinggal ganti Supaya lebih kece Kembali Gitu teman-teman Salah satu hal Yang bisa teman-teman Lakukan Ataupun menjadi Apa ya Keterampilan baru Buat teman-teman Saat Sorry Saat handphone teman-teman Ada beberapa komponen Yang tidak bekerja optimal Dan ingin teman-teman Ganti secara mandiri Ini tadi Handphone saya Mau jatuh ini Aduh Begitu ya teman-teman Kira-kira Kalau teman-teman Ingin melihat Seperti apa Mesin dari Infinix Hot 10 Ini Ya teman-teman Begitu saja Semoga video ini Bermanfaat Dan jika bermanfaat Jangan lupa Selalu dukung channel PWTutorial Dengan cara Subscribe Share Comment Dan like Selamat Mencoba teman-teman Jika ada memang Komponen yang ingin Teman-teman Coba praktekan di rumah Dan ingin ganti Dan Juga Sampai bertemu Di video-video PWTutorial Selanjutnya Terima kasih